nah, perhatikan gambar disini jadi, ada gambar bunga disini kebetulan gambar bunganya jelek nah, disini diketahui jika luas gambar bunga di atas pada bingkai ukuran 20x12 cm di atas di atas ini gambar ini adalah 84 cm2 nah, ditanya adalah lebar bingkai yang mengelilingi ukuran mengelilingi lukisan tersebut adalah disini, maksudnya lebar bingkai itu yang ini, lebar bingkai dari bingkai dari gambarnya yaitu yang ini yang aku tulis ini yang ini nah, disini kan katanya luas gambar bunga di atas bingkai, artinya apa? luas dari gambar bunga ini khusus gambar bunga ini jadi, gak ikut lebar bingkainya gitu jadi, cuma ini doang gitu nah, disini kan ditanya lebar bingkainya gitu kan nah, sebelumnya kan karena disini diketahui luas dari gambarnya itu sementara disini kan gak diketahui tuh lu panjang dari gambarnya lebar dari gambarnya juga gak diketahui tapi lebar dari panjang dari ya, panjang dan lebar dari apa ini gambar berserta lebar bingkai diketahui gitu nah, karena disini lebar bingkainya itu sama yang ini dengan yang ini kan ini kan sama kan lebar bingkainya jadi karena sama kita misalkan lebar bingkainya itu X gitu kita misalkan juga ini X artinya apa ini pasti X ini juga X gitu artinya sama gitu ini X ini X ini X ini X ini juga X gitu nah, dari sini kita dapat nih bahwasannya lebar dari bingkai ini pasti total dari ini dikurang lebar bingkai ini gitu nah, kalau ditotalkan ini kan 2X berarti jadinya kita tulisnya disini 12 dikurang 2X inilah lebar bingkainya sementara panjangnya berarti juga 20 dikurang 2X karena ini kan ada X ada X jadinya 2X oh, harusnya disini X ditambah X 2X gitu ya sementara kalau ini ya dikurang yang ini yang tingginya gitu oke nah, berarti 20 dikurang 2X disini 12 kurang 2X nah, sementara katanya luasnya itu tadi 88 cm berarti kita langsung kalikan saja nah, tadi kan luas dari gambar itu kan panjang kali lebar itu adalah 84 cm nah, disini 20 kurang 2X lebarnya 12 kurang 2X 12 kurang 2X sama dengan 84 kita sederhanakan gitu ya ini jadinya 2 kali 10 kurang X gitu ya terus ini juga kita sederhanakan jadinya kan 2 dikali ini yang maksudnya dikali gitu ya dikali 2 kali 6 dikurang X gitu kan sama dengan 84 nah, ini kan 2 kali 2 4 ini kan bisa di aduh jangan bisa dicoret jadinya kalau 84 bagi 4 21 oke berarti dari sini kita dapatkan kita langsung kalikan ya 10 kali 6 60 10 kali min X berarti min 10X ini berarti min 6X berarti kalau dijumlahkan min 16X min X kali min X berarti plus gitu ya plus X kuadrat sama dengan 21 berarti X kuadrat dikurang 16X ini dipindahin ke ruas kiri jadinya berapa tuh 6 kurang 2 kan 4 karena ini 0 berarti jadinya 39 ya iya 39 nah jadinya disini kalau kita faktorkan jadinya berapa tuh 39 berarti kan 3 13 ya iya pas kalau dijumlahkan bisa 16 gitu ya 3 sama 13 kan 16 oke berarti jadinya X kurang 3 kali X kurang 13 sama dengan 0 berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan 13 berarti oh sorry bukan panjang apa namanya lebar dari bingkanya itu 3 kalau enggak 3 13 gitu nah dari sini jawabannya yang ada yaitu 3 yaitu A gitu 2 2 3